Terima kasih. Di mana kejadian tadi di tanggal hari ini, tanggal 5 Januari 2021, di jam hampir jam 6 pagi, tadi diduga ada dua orang pelaku yang berada atau di TKP-nya di jalan Haji Jamat Gang Rais di Kelurahan Bularan Kecamatan Sarpong ini, tertangkap warga, tertangkap langgan warga, sedang melakukan, diduga melakukan pencurian kendaraan bermotor. Di mana konologinya dua orang pelaku datang ke suatu kontrakan yang di jalan Haji Jamat ini Gang Rais, satu pelaku menunggu di luar dengan kendaraan roda duanya, kemudian satu pelaku lagi masuk ke dalam kontrakan untuk mengambil paksa kendaraan roda dua. Pada saat satu pelaku berada di dalam untuk mengambil kendaraan roda dua dengan menggunakan kunci letter T, ternyata dipergoki oleh salah satu warga dengan teriak maling-maling, sehingga yang di pintu panik meninggalkan sepeda motornya. Nah, yang di dalam ini, dia berusaha keluar ke lingkungan kontrakan, namun dikejar oleh warga. Warga yang mengejar salah satu pelaku yang berinisial F, kurang lebih jaraknya dari TKP kendaraan roda dua, sampai dengan ditangkapnya itu kurang lebih satu kilometer. Jadi di sana diamankan warga, kemudian dimasah oleh warga. Sampai saat ini korban berada ulangi pelaku, pelaku-pelaku pencurian kendaraan per motor sebut. Pada saat petugas polsek serpong datang ke lokasi, langsung diamankan dan dibawa ke rumah sakit Kori Kramatjati. Pada saat diamankan, korban ini dalam kondisi yang menderita, buka cukup serius, sehingga kami dari bose serpong dapat penyerahan dari warga dan langsung membawa yang bersambutan ke rumah sakit Kori Kramatjati. Setelah sampai di rumah sakit Kori Kramatjati, ditangani oleh tim dokter yang ada di rumah sakit Kori Kramatjati, kurang lebih satu jam berikutnya, korban atau pelaku ini, pelaku dinyatakan meninggal dunia. Para muncul yang kita berhasil amankan yaitu, satu kendaraan roda dua milik pelaku, kemudian satu kendaraan roda dua milik korban, dan ada kunci letter T yang tertinggal di sepeda motor milik korban. Dimana kunci T ini karena mungkin dia panik pada saat diteriakin maling, sehingga kunci T-nya patah dan tertinggal di dalam kunci ini. Kami masih mendalami kasus ini, sementara untuk kendaraan roda dua milik pelaku, kami cek untuk registrasi kendaraan motornya tidak terdaftar, dan ternyata hasil penelusuran bahwa kendaraan roda dua milik pelaku ini, sementara kami sebutuhkan bodong dan hasil pencurian di daerah Wondong Aret. Terima kasih.